Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam pembelajaran kimia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Senyawa turunan Al-Kanah Yaitu hukus fungsi ether, aldehid, dan keton Baiklah untuk yang pertama kita bahas dulu Ether atau Al-Koxi Al-Kanah Ether atau Al-Koxi Al-Kanah mempunyai hukus fungsi Strip O Strip seperti berikut ini Kemudian rumus umumnya adalah CNH2N plus 2O Ada pun tata namanya adalah sebagai berikut Yang pertama rantai induk atau rantai pokok adalah Al-Kanah yang merupakan rantai terpanjang dalam rantai Di struktur itu Yang kedua gugus Al-Koxi sebagai cabang Yang ketiga penomoran dimulai dari gugus Al-Koxi terdekat Artinya nomor 1 dimulai dari C yang terdekat gugus Al-Koxi Jika ada rantai cabang yang berupa Al-Kir namanya Seperti Al-Kanah yang berjabang Contohnya Ini Saya tulis dulu Terima kasih Al-Kanah Al-Kanah Yang pertama CH3OCH3 Nama Ayupatnya Ini Ditentukan dulu Rantai pokok Karena ini Sama ya Ini 1C Ini 1C Maka ini Untuk menentukan gugus Al-Koxinya Boleh salah satunya Boleh yang dari sini Ini OCH3 Karena CH3 Ini Berasal dari Metana Karena mengikat O Namanya menjadi Metopsi 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 Terus rantai pokok ini Ini rantai pokok Karena C nya 1 Ini diberi nama Al-Kanah Karena C nya 1 Al-Kanah Namanya Metana Metana Sesuai yang telah kita Belajari kemarin Berikutnya yang B Ini kita tentukan rantai pokok Ini yang sebelah kiri Ini C nya 1 Yang sebelah kanan C nya ada 3 Maka rantai pokoknya yang ini Ini nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Ini Metopsi Sama dengan yang ini tadi Karena C nya 1 C ini C Nomor 1 Karena terdekat dengan ini Mengikat Al-Koxi ini Ini nomor 1 Ini nomor 2 Nomor 3 Sehingga namanya 1 Strip Metopsi Karena C Rantai pokoknya Mempunyai C Jumlahnya 3 Nama Al-Kanah Nanya adalah Propana Satu Metopsi Propana Jika Al-Koxi Itu Mengikat Pada C Nomor 1 Maka angka 1 itu Bisa dilengkap Sehingga bisa ditulis Langsung Metopsi Propana Metopsi Propana Berikut Nomor 3 Atau yang C Kita tentukan Dulu Rantai pokoknya Disini ada 2 C Yang sebelah kiri Ini ada 3 C Maka rantai pokoknya Yang ini Rantai pokoknya Yang ini Ini Adalah Gugus Al-Koxi Karena C nya Sebanyak 2 Maka Namanya Etoxy Berasal dari Ethana Etoxy ini Terikat pada C Nomor 1 Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Mengikuti Nama Yang B Nadi Kalau Nomor 1 Maka Langsung Saja Angka 1 Ini Bisa Tidak Ditulis Sehingga Namanya Langsung Etoxy Ini Detoxi Itu Yang Ini Ini Jumlahnya C C C C C Sampai 3 Sama Ini Sehingga Namanya Etoxy Propana Etoxy Propana Berikut Yang D Yang D Ini Ada Rantai Pokok Jumlahnya 3 Ini Gugus Alkoxin Sinyal Disini Ini Gugus Alkoxin Ini Terikat Pada C Yang Nomor 2 Kalau Ditung Ini Nomor 1 Ini Nomor 2 Ini Nomor 3 Sehingga Namanya Angka 2 Ditulis Metoxi 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 Metoxinya Yang Ini Karena Alkanah Ini Jumlahnya C 3 Yang Di Atas Namanya Propana Ini Nama Lengkapnya Adalah Metoxi Propana 2 Metoxi Propana Itu Adalah Nama Aipat Kalau Nama Trivia Itu Disebut Nama Alkil Ini Kiri Ini Alkil Kanan Alkil Bugus Ini Disebut Nama Ether Sehingga CH3 Ini Metil Yang Ini Juga Metil Ini Metil Ini Metil Metil Ada Dua Sehingga Diberi Awalan Di Karena Jumlahnya Dua Di Metil Ether Di Kemudian Kemudian Yang B Ini Metil Ini C Nya Sebanyak 3 Propana Jadi Propil Metil Disebut Etil Ether Sehingga Namanya Metil Ini Metil Kemudian Propil Propil Yang Ini Propil Ini Ether Ether Metil Propil Ether Yang C Ini Ethyl Dari Etanan Ini Propil Nama Trivialnya Disebut Yang Lebih Dulu Etil Karena Berdasarkan Kurut Abjat Sehingga Ini Ethyl Propil Ether Ethyl Propil Ether Berikutnya Yang D Yang D Ini Metil Ini C Sebanyak 3 Tapi Ini Ikatannya Ada Disini Yang Ikat O Ini Dinamakan Isopropil Isopropil Ini Merupakan Isomir Dari Dari Propil Dendingkan Dengan Yang Ini Yang Ini Ikatannya Ada Disini Yang Gatuh Lalu Disini Yang Nomor Dua Ini Namanya Metil Isopropil Isopropil Methyl Isopropil Ether Methyl Isopropil Ether Demikian Tadi Adalah Tata Nama Alcocci Alcana Atau Ether Kemudian Kegunaan Alcocci Alcana Kegunaan Alcocci Alcana Yang Yang Pertama Ini Sebagai Pelarut Organik Sebagai Pelarut Organik Yang Yang Kedua Yang Kedua Sebagai Anestesi 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 Itu Pemati Rasa Pemati Rasa Ini Senyawanya Adalah Diet Ether Diet D Diet D Ethyl Ether Yang Berikutnya Kegunaan Lagi Sebagai Katalis Katalisaton Bensin Contohnya Methyl Tertiar Butyl Ether Methyl Tertiar Tertiar Butyl Ether Itu Adalah Kegunaan Dari Ether Berapa Kegunaan Dari Alcocci Alcana Atau Ether Untuk Berikutnya Adalah Aldehyd Atau Alkanal Gugus Fungsinya Seperti ini C Rangka 2 O H Atau Bisa Ditulis CHO Seperti ini Rumus Umumnya Atau Rumus Derip Umumnya Adalah CNH2N O CNH2N O Tata Nama Ada Dua Nama Sistem Yaitu Ayupak Dan Trivial Nama Ayupak Diturunkan Dari Nama Alkanal Mengganti Akhiran A Pada Akhirnya Menjadi Akhiran Al Pada Alkanal Atau Al-Ihim Oleh Karena Itu Al-Ihim Disebut Al-Kanal Contohnya Metana Menjadi Metana Etana Menjadi Etana Dan Seterusnya Kemudian Aturan Yang Lain Tata Nama Aldehit Sama Dengan Pada Alkohol Yaitu Menentukan Rantai Terpanjang Kemudian Angka Penomeran Nomor Satu Itu Pada Gugus Yang Mengandung Gugus Aldehit Aturan Aturan Trivial Nama AD Diturunkan Dari Nama Asam Karboxilat Induk Dengan Mengubah Nama Oat Nama Oat Atau At Menjadi Aldehit Aldehit At Atau Oat Pada Asam Karboxilat Diganti Aldehit Pada Nama Alkana Contoh Ini Kalau C-nya Satu Maka Strukturan Seperti Ini CH2O Nama Ayupak Yang Adalah Seperti Nama Alkana Metana Na Diganti Na Yang Menjadi Metana Sedangkan Nama Trivial Ini Turunan Dari Nama Asam Karboxilat Asam Format Sehingga Nama Trivial Trivial Adalah Me Sorry Format 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 De Hit Jika C-nya 2 Ini Namanya Menjadi E E Tan N N Menjadi N N Nama Trivial Nya A Setal Dehid A Setal Dehid Berikutnya Ketiga Jika C-nya Tiga Namanya Menjadi Pro Panal Pro Panal Berasa Dari Pro Panal Nam Menjadi Nah Trivial Namanya Propionadehid 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 Yang keempat C-nya 4 Ini Namanya Butana Trivial Nya Butir Radehid Butir Radehid Contoh Yang kelima C-nya 5 Namanya Menjadi P- T- 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 Trivial Val 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 Dehid Val Radehid Berikutnya Contoh Yang Ada Cabang Ini Berilah Nama Ayyub Pak Aldehid Atau Alkanal Berikut Ini Kalau Soalnya Semacam Ini Maka Ditentukan Dulu Rantai Pokok Sesuai Dengan Aturan Rantai Pokok Nomor Satu Adalah C Yang Merupakan Gugus Fungsi Alkanal Bagi Nomor Satu Ini Nomor Dua Ini Nomor Tiga Nomor Empat Nomor Lima Yang Ada Cabangnya Alkil Berarti C Nomor Empat Cabangnya Ini Satu Dua Tiga Empat Empat Ini Nama Alkil Metil Strip Metil Karena Jumlah C 5 1 2 3 4 5 Namanya Pentan 1 2 3 4 5 Sama Dengan Itu Namanya 4 Metil Pentan Itu Namanya Itu 4 Metil Pentan Demikian Aturan Penamaan Alkanal Sedangkan Kegunaan Alkanal Atau Aldehyde Manfaat Yang pertama Adalah Larutan Formaldehyde Atau Metanal 37% Dalam Air Itu Disebut Formalin Yaitu Yang Terkenal Formalin Formalin Untuk Mengawetkan Spicemen Biologi Dalam Laboratorium Atau Atau Musium Karena Dapat Membunuh Gem Desinfektan Yaitu Formalin Atau Formaldehyde Atau Metanal 37% Itu Nama Lainya Adalah Formalin Biasanya Digunakan Untuk Desinfektan Desinfektan Membunuh Kuman Atau Pengawet Ini Bukan Pengawet Makanan Ingat Bukan Pengawet Makanan Jadi Salah Jika Formalin Ini Digunakan Untuk Mengawetkan Ikan Nah Ini Bahaya Yang Berikutnya Formaldehyde Atau Metanal Juga Digunakan Untuk Membuat Plastik Yang Nomor Tiga Kegunaan Lain Aldehyde Yaitu Etanal Atau Aseptal Dehyde Sebagai Bahan Beku Untuk Karet Atau Damar Buatan Karet Buatan Atau Damar Buatan Z Warna Dan Ban Organik Yang Penting Misalnya Asam Asetat Aseton Etil Asetat Dan Satu Butanol Itu adalah Kegunaan Aldehyde Berikutnya Gugus Fungsi Turunan Alkanah Yang Berikutnya Adalah Keton Atau Alkanon Keton Atau Alkanon Gugus Fungsinya Strip C Rangkap 2 O Strip Atau Ditulis Seperti Ini C O Strip Rumus Umumnya Adalah CN H2 N O Rumus Umumnya Rumus Darat Ambulumnya Adalah CN H2 N O Sama Seperti Alkanal Tata Nama Ada Dua Sistem Ayupak Dan Trivial Tata Nama Menurut Sistem Ayupak Nama Keton Ditulukan Dari Alkanal Indunya Huruf Akhiran A pada Alkanal Dibuat On Pada Alkanon Kalau Etana CN Menjadi Ethanon Propana Menjadi Propanon Butana Menjadi Butanon Dan Seterusnya Kemudian Rantai Pokok Diberi Nomor Nomor Yang Kecil Adalah C Ujung Yang Terdekat Dengan Gugus Fungsi CO Atau Gugus Karbonil Kemudian Tata Nama Berdasarkan Sistem Trivial Itu Gugus Alkil Disebut Kemudian Diikuti Kata Keton Yalah Ini Contohnya Seperti ini Ini CH3 CO CH3 Karena Jumlahnya C Nya 3 Namanya Adalah Propanon Bersal Dari Propana Propanon 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 Nama trivial Ini Dinsebut Nama Metil Ini Nama Metil Sehingga Namanya Menjadi Dimetil Keton Ini Metil 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 Gus Karbonil CO Diberi Nama Keton Oke Kemudian Kemudian Ini Etil Ini Etil Sehingga Namanya Dietil Kugus Karbonil Nya Diberi Nama Keton Keton Soal Yang Ketiga Ini Jumlahnya 1 2 3 4 5 Ini Tadi Mohon maaf Ini Tadi CO Tadi Ini Pada Karbon Nomor 2 Eh Nomor 3 Ini Nomor 2 Sehingga Yang Atas Tadi Namanya 3 Strip Pentanon Sedangkan Yang Ini C Karbonil Nomor 2 Namanya 2 Pentanon Sama-sama Jumlahnya 5 C C Yang Atas Tadi Karena Ini Nomor 3 3 Pentanon Nomor 2 2 Pentanon C Sama-sama 5 Nama Trivia Nama Metil Ini C Seperti Tiga Propil Ini Metil Metil Propil Keton Contoh Contoh Tiga Tiga Dari Dari Sebelah Kanan Satu Dua Dua Butanon Trivialnya Ini Metil Ini Etil Dia Namanya Etil Metil Keton Etil Metil Ton Untuk Alkanon Yang Punya Cabang Algin Contoh Berikut ini Berilah Nama Ayupak Alkanon Atokton Berikut ini Sekarang Ditutukan Rantai Pokok Rantai Pokoknya Ini Yang Paling Panjang Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Berarti Namanya Nanti Rantai Pokok Adalah Heptanon Gugus CO Ini Ini Diberi Nomor Penomoran Dari C Ujung Yang Terdekat Gugus Karbonil Ini Berarti Nomor Satu Dari Sini Ini Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Nomor Lima Nomor Tujuh Nomor Terakhir Nomor Tujuh Rantai Cabang Gugus Algin Ini Cabangan Namanya Metil Berada Pada C Nomor 6 Sehingga Namanya 6 Strip Methil Strip 3 Tidak Tidak Nya ini 6 Nya ini Nomor ini 3 Strip Heptanon 6 Methil 3 Heptanon Dimian D Tata nama Alkanon Atau Keton Berikut Kegunaan Keton Kegunaan Keton Yang pertama Adalah Sebagai Pelarut Senyawa Rabon Atau Organik Misalkan Sebagai Pembersih Cat Kuku Atau Kutek Dalam Ini Adalah Propanon Atau Aston Contohnya Promanon Yang kedua Adalah Bahan Bagu Pembuatan Sat Organik Seperti Klorofol Dibunakan Sebagai Obat Bius Yang ketiga Aston Sebagai Senyawa Keton Yang Banyak Yang Berbau Harum Sehingga Digunakan Sebagai Campuran Parfum Kemudian Kosmetik Demikian Tadi Kegunaan Dari Alkanon Atau Keton Baiklah Itu Tadi Adalah Gugus Fungsi Dari Senyawa Turunan Alkanah Yaitu Ether Aldeid Dan Keton Tata Nama Beserta Kegunaannya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dengan Baik Dan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Akhirul Kalam Bilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diolong Non Damian 미 Pahiri Terima kasih.